Pendekar Pedang Pelangi Jilid 23 Menurut penuturan Hobing, Chen Tong Xia adalah adik seperguruan Putai Siu Hangjin Sementara Moguat, yang kini sedang menyamar sebagai Tiaung Hak Hoa, juga mengatakan bahwa Chen Tong Xia memiliki ilmu silat yang tidak kalah dengan tingkatan mereka Tampaknya pemuda ini memang benar-benar berbahaya Kemampuannya sama dengan 10 orang panglima ayahku Sayang sekali dia belum dapat disinkirkan sekarang Nyawanya merupakan jaminan bagi keselamatan Moguat Mohao berdesah di dalam hati melihat kehebatan Chen Tong Xia Memang benar juga kekhawatiran Mohao 10 orang panglima suku bangsa Hun belum tentu dapat menandingi kesaktian Chen Tong Xia Apalagi hanya tokoh semacam Hobing dan Bayan Tanu Kisah lucu si kera bodoh Ingin menangkap burung kenari Walau kenari lemah dan kecil, kera bodoh tetap tak berdaya Sambil bertempur sesekali Chen Tong Xia menyelipkan senandung kesukaannya Bagi anggota aliran Bengkau berkelahi sambil mengoceh Merupakan sebuah ciri tersendiri Turun-temurun mereka telah terbiasa bernyanyi dan berpantun dalam menjalankan agamanya Sampai pada saat berlatih silat pun mereka juga latah melantunkan pantunya Dan kelatahan tersebut semakin parah pada saat mereka memainkan ilmu silat C.O. Mo Chiang, tangan menangkap setan Tentu saja ocahan ngawur itu membuat Hobing dan Bayan Tanu menjadi berang sekali Tutup mulutmu! Kau anggap kami kera besar? Kurang ajar Bayan Tanu menjerit marah Lihat Tang Tok Ciam, jarum racun merah Hobing berteriak pula sambil memencet tongkatnya Tapi Chen Tong Xia merupakan tokoh paling berbakat di antara angkatan muda Bengkau Sebagai murid Bung Suput Cheng Lilojin, orang tua yang tidak tahu aturan Yaitu mendiang ketua Bengkau lama, ilmu silatnya justru lebih hebat dari semua kakak seperguruannya Bahkan selapis lebih tinggi daripada Pot Sim Sian, si dewa tak punya perasaan Kakak seperguruannya yang kini menjabat sebagai ketua Bengkau Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau serangan Bayan Tanu dan Hobing sama sekali tidak menyulitkan dia Hanya dengan mengandalkan kecepatan tangan dan kekuatan luakangnya, metel, tombak Bayan Tanu dengan mudah disambarnya Bahkan semua itu dilakukan sambil meraup jarum Hobing ke dalam lengan bajunya Dan pada saat itu pula, tiba-tiba pintu halaman depan terbuka dari luar Enam orang penunggang kuda menerobos masuk Chen Tong Xia melihat peluang yang baik untuk meloloskan diri Cepat ia melompat ke belakang Metel, tombak Bayan Tanu yang ada di tangannya segera ia lemparkan ke arah Mohau Sementara kumpulan jarum yang ada di dalam lengan bajunya diayunkan pula ke arah musuhnya itu Ternyata kedua macam senjata itu menjadi lebih dasyat dalam tangan Chen Tong Xia Demikian cepat dan kuatnya ayunan metel, tombak itu Sehingga Bayan Tanu yang tetap masih memegangi ujung rantainya, ikut terlempar pula ke arah Mohau Demikian pula halnya dengan jarum-jarum Hobing Benda kecil itu melesat bagai curah hujan ke tubuh Mohau Bangsat Mohau mengumpat kasar Putera Raja Motan itu menghindar dengan cepat Begitu cepatnya sehingga tubuhnya seperti hilang begitu saja Tau-tau pemuda itu telah berada di atas pendapa Chen Tong Xia benar-benar kaget menyaksikan kegesitan lawan Terlintas dalam ingatannya, cerita yang pernah dikatakan oleh Suhengnya Put Pai Siu Hang Jin pernah bercerita tentang seorang pemuda yang mampu bergerak seperti angin Lima tahun yang lalu Suhengnya berkelahi dengan pemuda itu, dan hampir saja dikalahkan Untunglah Put Pai Siu Hang Jin dapat meloloskan diri dengan kera menceburkan diri ke dalam laut Saat itu Suheng dalam keadaan mabuk Oh, jangan-jangan pemuda yang dia maksudkan itu adalah Mohau, Putera Raja Motan ini Chen Tong Xia berkata di dalam hati Tapi Chen Tong Xia tak ingin kehilangan kesempatan Sebelum mereka sadar apa yang terjadi, dia cepat-cepat melesat ke pintu halaman Wuuus! Tubuhnya melejit seperti kijang cepatnya Hampir-hampir seperti gerakan Mohau Lok Wui Tin Tangkap dia sambil mengelak Mohau masih sempat berteriak kepada penunggang kuda yang baru saja datang itu Baik, Kong Cu II di antara enam orang penunggang kuda itu melompat turun untuk menyongsong kedatangan Chen Tong Xia Awai Aas Jangan Sembrono Mohau berteriak memperingatkan mereka Terlambat Pekui dan Angkui, yang tidak menyadari akan kehebatan ilmu silap Chen Tong Xia Sudah terlanjur mengayunkan tangannya, menyongsong kedatangan pemuda tersebut Duuuuar A-a-a-a-ad-d Terdengar Angkui dan Pekui mengeluh pendek Mereka terbanting ke tanah dengan matuh, terbelalak Terpantul perasaan tak percaya di mati mereka Tetapi Chen Tong Xia juga tidak lolos dari pengaruh benturan itu Tubuhnya tergetar mundur dengan kuatnya Dia merasa seperti menerjang tembok besi Begitu kuatnya sehingga dalam sekejap paliran darahnya terasa kacau Bahkan dari dalam mulutnya mengalir darah segar Anggota Liokuitin memang bukan tokoh sembarangan Mereka bernam merupakan tokoh-tokoh persilatan yang sangat ditakuti di luar tembok besar Kekuatan mereka bernambagaikan kekuatan sepuluh ekor gajah menjadi satu Chen Tong Xia cepat mengatur pernapasannya kembali Percikan darah yang menetes di bawah dagunya, dia bersihkan dengan lengan bajunya Perasaannya mulai ragu Gila! Siapa pula orang-orang ini pemuda itu mengeram? Demikianlah, ternyata Chen Tong Xia tak mampu memanfaatkan kesempatan itu Kini Mo Hao dan Lok Kuitin telah berdiri mengelilinginya Mo Hao kelihatan geram sekali Baru saja aku berteriak untuk memperingatkan kalian Tapi kalian main gempur saja Untunglah nyawa kalian masih ada Kau kira siapa lawan kalian itu? Ketahuilah, dia adalah adik seperguruan Putai Siu Hang Jin Mo Hao memarahi pengawal-pengawal ayahnya itu A-a-a-a semuanya tersentak kaget Termasuk pula Chen Tong Xia yang menyangka telah dikenal oleh lawan-lawannya Hekui! Bawa Angkui dan Pekui ke pendapa Biarlah aku yang menangkap bocah ini Akhirnya Mo Hao memberi perintah Chen Tong Xia kembali mengerahkan segala kekuatannya Dia merasa bahwa tingkatan ilmu silat lawannya Tidak jauh berbeda dengan dirinya Bahkan ilmu silat Mo Hao kelihatan lebih matang dan lebih sempurna dari dugaannya Ching Kui, Cikui dan Ui Kui melangkah ke depan Ui Kui memberi hormat Kong Chu, biarlah kami bertiga yang membereskan pemuda ini Belum saatnya Kong Chu turun tangan sendiri Kekalahan Angkui dan Pekui merupakan kesalahan mereka sendiri Mereka kurang waspada melihat kekuatan lawan Bahkan kami semua juga lengah akibat kegembiraan yang berlebihan Tugas untuk menangkap Hang Gi Hiap So Tian Hai dan istrinya telah kami laksanakan dengan baik Bagus! Kalian berhasil meringkus pendekar itu? Lalu di mana mereka sekarang kami kurung di ruang bawah tanah? Diam-diam hati Chen Tong siap bergetar juga Dia memang belum pernah berjumpa dengan So Tian Hai Tapi kesaktian tokoh besar itu sudah sering ia dengar sejak kecil Benarkah mereka mengalahkan pendekar ternama itu? Baik, kalau begitu, ringkuslah pemuda ini Jangan dibunuh Aku ingin mengorek keterangan dari mulutnya Akhirnya Mo Hao memberikan perintahnya Selesai berkata pemuda itu melesat pergi meninggalkan halaman tersebut Ia kelihatan begitu percaya pada kemampuan anak buahnya Hek Kui memapah Hang Kui dan Pek Kui ke pendapa Sementara Ui Kui, Cik Kui dan Cing Kui menghadapi Chen Tong siap Bagus! Jadi, kau, adik seperguruan orang gila itu? Siapa namamu Ui Kui yang berbaju kuning itu membentak Chen Tong siap Yang sedang berusaha memulihkan aliran darahnya HMMH Apa perlunya namaku bagi kalian? Sebentar lagi kita akan saling membunuh di sini Kita tak perlu tahu nama masing-masing Kalian atau aku yang mati Habis perkara Chen Tong siap yang mudah tersinggung itu balas menggertak Hohoho, agaknya namamu yang aneh dan lucu itu takut ditertawakan orang Hek Ching Kui yang berbaju hijau mengejek Wajah Chen Tong siap menjadi merah Nama orang Beng kau memang aneh dan terasa lucu di telinga orang kebanyakan Kurang ajar Kau kira namamu lebih bagus daripada namaku? Dengar boneka katak hijau Namaku Chen Tong siap atau Put Tong siap Dan aku Akan membunuhmu lebih dulu daripada kawan-kawanmu yang lain Chen Tong siap menjerit marah Lalu tanpa menanti jawaban lagi Chen Tong siap menerjang Ching Kui Kedua telapak tangannya mendorong dengan kekuatan penuh Sekarang tak seorang pun dari ketiga orang itu yang berani menyongsong pukulan Chen Tong siap Dalam keadaan belum bersiaga penuh, lebih baik mereka menghindari pukulan pemuda itu Demikian pula yang mereka lakukan sekarang Mereka cepat mengelak, lalu berpencar mengelilingi Chen Tong siap Secara berbarang mereka menyerang Muus Chen Tong siap melambung tinggi ke udara, kemudian berjumpalitan mendekati Ching Kui Dengan tubuh masih menggeliat di udara, jari-jari tangan kanannya mencakar ke wajah hantu berbaju hijau tersebut Terdengar suara mendesis ketika jari tangan itu mengeluarkan asap tipis Awai aas, Ching Kui Ui Kui berseru sambil memukul punggung Chen Tong siap dengan kedua kepalannya Terdengar suara mencicit ketika kepalan itu menerjang menuju sasarannya Ternyata sejak dini Chen Tong siap telah menyadari kedudukannya Orang-orang yang sedang dia hadapi adalah jago-jago silat kelas satu Satu lawan satu, dia yakin bisa menang Satu lawan dua, mungkin dia masih bisa bertahan Tetapi kalau harus menghadapi tiga orang sekaligus, jelas siap akan kewalahan Oleh karena itu begitu menyerang dia langsung mengeluarkan jurus cuo mociangnya Siapa tahu lawan kembali terkecoh, sehingga dalam gebrakan pertama dia dapat mengurangi satu lawan lagi Tetapi ternyata lo kuitin tidak dapat dijebak untuk yang kedua kali Begitu Chen Tong siah mencakar ke wajah Ching Kui, Ui Kui cepat membokong punggung pemuda itu dengan pukulan ganasnya Terpaksa Chen Tong siah berbalik sambil menyambut pukulan itu Dan kali ini masing-masing benar-benar telah bersiap dengan segala kekuatannya Tua aas Plak Tubuh Chen Tong siah yang masih terapung di udara itu terlempar ke samping Sementara Ui Kui jatuh terduduk di atas tanah Ternyata selisih kekuatan mereka memang tidak terpaut banyak Mungkin cuma selapis saja Setelah berjumpalitan beberapa kali, Chen Tong siah mendaratkan kakinya di luar kepungan Beberapa saat masih terasa getaran pukulan Ui Kui di dalam dadanya, sehingga ia semakin yakin akan kemampuan lawan-lawannya Demikianlah halaman itu kembali disibukan oleh pertempuran yang amat seru Satu lawan tiga Memang pertempuran yang tidak seimbang, karena Kekuatan dari masing-masing anggota Lok Wittin itu hampir sejajar dengan Chen Tong siah Semakin lama Chen Tong siah semakin dipaksa untuk memeras keringatnya Ketiga hantu itu benar-benar liai bukan main Bahkan mereka bertiga mulai mendesaknya Mereka mengambil keuntungan dengan kelebihan jumlah kekuatan mereka Mereka memancing Chen Tong siah untuk beradu tenaga secara bergantian Sehingga kekuatan pemuda itu semakin cepat surut Gila! Mereka benar-benar licik Aku aaaah Karena kurang cepat, sebuah tendangan dari Ui Kui telah mengenai pundak Chen Tong siah Begitu kuatnya sehingga lengan kanan pemuda itu serasa lumpuh dan sulit digerakan Dan kesempatan itu tak disiasiakan oleh ketiga lawannya Mereka cepat mengejar dan memerondong pukulan secara berbareng Mereka ingin meringkus Chen Tong siah dalam satu gebrakan Tapi dengan cepat Chen Tong siah menjatuhkan diri ke tanah Kemudian berputar seperti baling-baling Pemuda itu tidak memikirkan lagi kalau pakaiannya menjadi kotor oleh Debu Meski dihempas badai, digulung ombak, dihantam petir, digelas karang Namun, batu dan pasir tetap bertahan Hancur satu, muncul seribu Apostrof Sambil berputar tidak lupa pemuda itu berpantun dengan suara tinggi Bahkan sangat bersemangat Ternyata dalam keadaan sulit, pemuda itu justru mengeluarkan gerakan yang aneh Yaitu menggali liang ubur-ubur Salah satu dari jurus Cuomo Chiangnya yang aneh dan membingungkan Sekejap ketiga lawannya benar-benar menjadi bingung Otomatis mereka melompat menjauh Chen Tong siah Namun betapa kagetnya mereka ketika baling-baling itu mendesak melenting ke arah Ching Kui si hantu hijau Cepat bukan main Bagaikan baling-baling patah yang terhempas ke udara Lebih cepat dari kilatan halilintar DS Tubuh Ching Kui terlempar bagaikan layang-layang putus Dan dia tentu akan terbanting ke tanah Apabila Hek Kui yang baru saja keluar dari dalam gedung tidak segera menyambarnya Demikianlah, dalam waktu yang tidak terlalu lama Separuh dari barisan Lok Kui Tin telah menjadi korban keganasan Cuomo Chiang Walau tidak terlalu berat, namun mereka harus segera dirawat Sehingga untuk sementara mereka tidak dapat berkelahi lagi Setelah membawa Ching Kui ke pinggir Hek Kui melangkah ke dalam arna Wajahnya tampak merah pada menahan marah Ui Kui Cik Kui Ayuh kita ringkus bocah ini Cintong siap bersiap siaga kembali menghadapi segala kemungkinan Dia sadar bahwa lawannya memiliki ilmu yang dasyat Meskipun Cuomo Chiang merupakan ilmu yang mentakjubkan Namun kemenangan-kemenangannya tadi lebih banyak disebabkan oleh faktor keberuntungan Mendadak pemuda itu bergetar dengan hebat Perasaan ngeri tiba-tiba mencekam hatinya Dia melihat bola mat celawannya seolah-olah mengeluarkan sinar cahaya kemerahan Bagaikan mati iblis yang hendak membakar dirinya Kami bertiga adalah utusan iblis meraka Kau menyerahlah tiba-tiba Hek Kui menggeram dengan suara berat Seakan-akan suaranya itu datang dari liang kubur Getaran magis seperti membelenggu jiwa dan pikiran Cintong siap Sekejap kesadaran pemuda itu terusik Beba baik, Aaku, MMM menyerah tak terasa bibirnya bergetar Bagus Nah, sekarang acungkan kedua lenganmu ke depan Kami akan mengikatmu Hek Kui memberi perintah Yaya, Elo? Apa pula ini? Kurang ajar ternyata Cintong siap cepat menyadari keadaannya Luekangnya yang sangat tinggi itu segera bertahan dan melawan gempuran kekuatan sihir tersebut Dalam keadaan kaget pemuda itu menyerang Hek Kui Kedua tangan yang teracung ke depan itu sekonyong-konyong berputar dan menyambar dada Hek Kui dengan jari-jari terbuka Wut Seperti bermain sulap, jari tangan itu sudah menyentuh pakaian Hek Kui Hek Kui menjerit ketika kain bajunya yang tersentuh jari Cintong siap itu hancur berkeping-keping Kurang ajar Bocah ini memang pantas dibunuh Si hantu hitam Hek Kui memberi aba-aba, dan mereka berpencar mengelilingi Cintong siap Mereka dalam keadaan siaga penuh, sehingga Cintong siap tidak berani sembarangan menyerang salah seorang dari mereka Begitu dia berani menerjang salah seorang dari mereka, maka yang lain akan segera menggempur dirinya habis-habisan Dan hal itu sangat berbahaya sekali Cintong siap tetap saja menunggu ketika lawannya berputaran di sekelilingnya Semakin lama langkah mereka semakin cepat Namun ketika Cintong siap mulai bersiap hendak menyerang, langkah mereka tiba-tiba berubah pelan Semakin pelan Namun sejalan dengan itu, Cintong siap merasakan adanya perubahan yang mengejutkan Ototnya terasa kaku dan berat untuk bergerak Sementara udara terasa semakin tebal dan kental, sehingga paru-parunya terasa sulit untuk bernafas Gila Ilmu apalagi, di Cintong siap terkesiap Pemuda itu bergegas mengerahkan lewekangnya untuk melawan pengaruh ilmu silat lawannya yang aneh itu Sambil menghentakkan tenaga saktinya, Cintong siap menerjang hekwi yang berada di depannya Kedua tangannya mendorong dengan kekuatan penuh Wuuuuaas Dalam keadaan biasa dorongan tangan Cintong siap yang penuh tenaga sakti itu akan dapat merubuhkan seekor kerbau cantan Tapi dalam pengaruh ilmu yang aneh dari ketiga lawannya itu, ternyata kekuatannya menjadi hambar Kekuatan yang dasyat itu seperti tertahan oleh kepadatan udara yang berputar di sekelilingnya Tentu saja hekwi mengelak dengan mudah Bahkan hantu hitam itu memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk menambah kekuatan ilmu mereka Cintong siap semakin sulit bergerak Pemuda itu seperti berenang dalam lumpur yang kenyal Dan dalam keadaan yang sulit itu tiba-tiba matanya terbelalak Dilihatnya kepala hekwi, cikwi dan uikwi berubah menjadi kepala singa yang menakutkan Ah, aku tidak boleh terpengaruh Mereka cuma menciptakan bentuk-bentuk semu Tidak mungkin seorang manusia berkepala singa Mereka hanya mau mengelabui penglihatanku Mereka ingin mempengaruhi perasaanku Sambil bertempur Cintong siap mencoba melawan pengaruh aneh itu dengan segala kemampuannya Tetapi semakin dilawan, pengaruh aneh itu menjadi semakin kuat mencekam pikiran dan perasaannya Bahkan ia semakin menjadi bingung pula ketika lawannya mulai berputar mengelilinginya Ketiga orang berkepala singa itu tiba-tiba seperti berubah menjadi banyak sekali Mereka berputaran di sekitarnya Gila! Aduh! Cintong siap mengumpat keras sekali ketika jalan darah tiap tinghiat di bawah punggungnya disambar si kuhekwi Begitu kuatnya sehingga separuh badannya menjadi lumpuh seketika Maka tiada ampun lagi tubuh Cintong siap terjerembap ke tanah Pemuda itu bangkit lagi Tapi sebuah pukulan kembali menghajar perutnya Dan kali ini benar-benar telak sehingga dia tak dapat bangun pula Pingsan! Hebat sekali kepandainya Baru sekali ini Lok Witin dibikin kalang kabut oleh seorang pemuda tak ternama HMMH Ayoh! Kita bawa dia ke ruang bawah tanah hekwi menggeram Cintong siap dibawa masuk ke dalam gedung Mereka langsung membawanya ke ruang bawah tanah Dan majikan mereka, Mohau, ternyata sudah berada di sana pula Bagus! Akhirnya kalian dapat juga meringkusnya Ucapan Kong Chu benar Anak ini memang hebat sekali Walaupun berhadapan dengan kami bertiga Dia masih dapat melukai Cintong siap Orang ini sebaiknya dibunuh saja Dia dapat merepotkan kita di kemudian hari Tanda petik Mohau tersendat kaget Cingkui terluka Jadi Tiga di antara barisan Lok Witin yang tersohor itu Terjungkal olehnya Sungguh memalukan Bagaimana kita akan dapat menaklukan negeri ini Kalau orang-orang kita gampang dikalahkan oleh bocah ingusan Seperti dia Mohau mendengus marah Maafkan kami, Kong Chu Kami sudah berusaha dengan baik Tetapi bocah ini memang memiliki ilmu silat yang amat tinggi Sudahlah Rantai kaki dan tangannya Kurung di ruang pendekar So dan istrinya Sementara itu di rumah makan Lik Wan dan yang lain-lain masih tetap menunggu kedatangan Tiaung Hak Hwa Mereka menjadi lega ketika gadis berkulit hitam itu datang membawa empat ekor kuda Eh, mengapa datang sendirian? Di mana saudara Tshin tadi Aliong menyambutnya dengan tergesa-gesa Mogoat yang sedang menyamar itu turun dari kudanya Air muka tampak kesal sekali Kita tak usah memikirkannya lagi Dia telah berangkat lebih dulu Katanya dia tahu jalan yang lebih cepat Huh Begitukah tanda tanya Liwan berdesah Wajahnya menampilkan rasa kurang percaya Ditatapnya wajah Tiaung Hak Hwa yang hitam itu tanpa berkedip Apakah Sinshi tidak percaya kepadaku gadis itu berteriak kesal Liwan berpaling ke arah So Hang Lem Bagaimana pendapatmu, saudara So? Loh sama sekali tidak menyangka kalau saudara Tshin pergi mendahului kita So Hang Lem mengangkat pundaknya Kemana kah Tiaung Lih Yap dan saudara Tshin tadi? Apakah para penjual kuda itu anak buah Kim Buang Wui? Jangan-jangan saudara Tshin dipengaruhi tengkulak kuda itu Tanda petik Mereka memang anak buah Kim Buang Wui Kuda-kuda ini memang dari peternakannya Tapi semua itu tak ada hubungannya dengan kepergian saudara Tshin Dia pergi begitu saja setelah mendapatkan kuda Huh, sudah lah Terserah kalau kalian tetap ingin menunggu dia Aku akan berangkat lebih dulu Tanda petik Tiaung Hek Hoa melompat ke atas punggung kudanya dan melangkah meninggalkan teman-temannya Nona Tiaung, tunggu Aku percaya padamu So Hang Lem memilih salah seekor dari kuda itu dan mengendarainya di belakang Tiaung Hek Hoa Aliyong memandang Liyuan yang ia anggap sebagai pimpinan rombongan mereka Bagaimana, Tiaung Hek Sim Se? Rombongan ini bisa terpecah belah sebelum tiba di tempat tujuan Bebaiklah Sementara waktu kita lupakan saja keadaan saudara Tshin Apa boleh buat? Mari kita Berangkat bersama mereka Hmm, Liyuan berkata dengan suara berat Liyuan segera naik ke punggung kuda dan mengejar Tiaung Hek Hoa Tapi sungguh celaka bagi Aliyong Sejak kecil pemuda itu tak pernah mengenal kuda Jangankan harus menaikinya, menuntun pun dia belum pernah Lebih celaka lagi, dia justru mendapatkan kuda yang paling besar dan paling liar Lo ciampul Ini, ini, wah bagaimana aku harus Menaikinya ia berteriak gugup Tapi semuanya telah hilang dari pandangan Mereka telah berbelok ke jalan yang lebih besar Dalam keadaan bingung pemuda itu terpaksa nekat melompat ke punggung kuda Hup, karena terlalu kasar, kuda itu menjadi kaget Otomatis kedua kaki depannya terangkat tinggi ke atas sambil meringkik keras sekali Tentu saja Aliyong terlempar ke udara Dan orang-orang yang berada di jalan itu tertawa melihatnya Aliyong menjadi malu sekali Meskipun dengan ginkangnya dia tidak terbanting ke tanah, tapi keadaannya memang sangat menggelikan bagi setiap orang Sambil meringkis Aliyong kembali melompat ke punggung kuda Kali ini ia mengerahkan ginkangnya Namun karena gugup dan malu, dia lupa bagaimana harus menaikinya Bukan pantatnya yang mendarat di atas pelana, tapi kakinya Sehingga dia mengendarai kuda itu dengan berdiri, seperti pemain aklobat yang sedang menunjukkan kebolaannya Dan kuda itu berlari kencang meninggalkan orang-orang yang kini berubah takjub menyaksikan kelihayan pemuda itu Di sebuah tikungan jalan, Aliyong berhasil mengejar rombongannya Tetapi mereka menjadi heran dan geli melihat kera berkuda Aliyong Apalagi ketika di tikungan kuda itu berlari tanpa mengendorkan langkahnya Aliyong seperti dilemparkan dari punggung kudanya Hehehe, Saudara Aliyong, apa-apaan kau ini? Masa naik kuda seperti itu liuan terkekeh Soe Hang Lem juga tersenyum Tapi pemuda tampan itu tak berkata apa-apa Justru Tio Hak Hoa atau Mo Goat yang berdesis agak kurang senang Tampaknya bisul di pantatnya sedang kumat, sehingga tidak dapat duduk dengan baik Tidak terduga Aliyong berteriak marah Sambil menyambar rambut kudanya, dia berjumpalitan di udara Kemudian kembali mendarakan kakinya di atas pelana Siapa bilang aku bisulan? Sudah ku katakan bahwa aku tak dapat naik kuda Pertunjukan ginkang pemuda itu sepintas lalu tidak mengesankan kehebatannya Tapi ketika kemudian mereka melihat sepatu pemuda itu seolah-olah lengket Di atas pelana yang licin, mereka baru merasa kaget sekali HMMH, tampaknya kerbau dungu ini memiliki tenaga dalam yang cukup hebat Aku harus berhati-hati terhadapnya Tio Hak Hoa atau Mo Goat mencatat di dalam hati Akhirnya Aliyong dapat juga menguasai kudanya Dia duduk seperti kawan-kawannya, walaupun masih terasa kaku Mereka menerobos hutan dan bukit-bukit gundul yang jarang dilalui orang Sehingga malam harinya mereka sudah sampai di tepian sungai Huang Hoa Mereka langsung menuju ke dusun Luancung Dusun itu bagaikan sebuah kota kecil saja ramainya Walau hari telah menjadi gelap, namun suasana di pinggiran sungai itu masih ramai dengan para nelayan, pedagang, maupun penduduk yang mencari nafkah di tempat tersebut Warung-warung minum ataupun warung-warung makan juga penuh dengan para pembeli Mereka rata-rata adalah para pekerja atau para nelayan yang kelelahan setelah sehari penuh bekerja keras Tiau Hek Hoa mengajak Li Wan ke tempat penitipan kuda Kita langsung mencari tumpangan perahu, atau istirahat dulu di tempat ini Li Wan menoleh ke arah Soe Hang Lem dan Aliong untuk meminta pendapat mereka Tapi kedua pemuda itu menyerahkan keputusan kepada Li Wan Baiklah, tampaknya kita harus bermalam di tempat ini Selain kita harus mencari perahu yang baik, berlayar dalam gelap juga sangat berbahaya bagi keselamatan perahu kita Marilah kita mencari penginapan dulu Dusun itu memang menyediakan banyak penginapan Dari yang sangat sederhana sampai yang cukup baik Setelah mendapatkan tempat menginap, mereka lalu keluar mencari tempat untuk menyewa perahu Silakan Anda bertiga mencari tempat makan dahulu Sementara Lohu akan ke tempat penyewaan perahu Li Wan berkata sambil menunjuk ke arah timur Ah, mengapa kita tidak pergi bersama-sama? Kita tinggal empat orang lagi Bagaimana kalau Cok Sins nanti kabur pula Aliong bergurau sambil tertawa? Hehehe, Lohu sudah tua Langkah Lohu gampang dikejar oleh anak-anak muda seperti kalian Li Wan tertawa pula Tapi di tempat penyewaan perahu mereka menjadi kecewa Mereka hanya mendapatkan perahu yang sudah agak tua Kata pemilik perahu telah ada beberapa rombongan yang lebih dulu menyewa perahunya Oh, siapakah mereka itu? Kemana tujuan mereka Li Wan berdesah kaget? Entahlah Tampaknya mereka orang-orang dari rimba persilatan pula seperti cui sekalian Semuanya menuju ke hilir Ada empat rombongan yang menyewa perahu di sini Lainnya menyewa di tempat lupai Tanda petik Heran Tampaknya ada yang tak beres Jangan-jangan Li Wan mengerutkan keningnya Hehehe, apakah saudara tahu Atau mengingat salah seorang dari mereka? Pemilik perahu itu mengusap rambut kepalanya yang mulai memutih, lalu menggeleng Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya Tapi mereka benar-benar garang dan suka berkelahi Hanya satu rombongan yang masih kuingat dengan baik Yaitu seorang lelaki tua bersama putrinya Orang itu menggeser perahu besar hanya dengan tongkat kecilnya Tanda petik Orang tua? Siapa dia Tiau Hak Hoa berdasah pendek? Matanya yang tajam itu menerawang jauh Baiklah Terima kasih atas keteranganmu Kami jadi menyewa perahu ini besok pagi Sekali lagi terima kasih Li Wan berterima kasih Kemudian mengajak kawan-kawannya pergi Menggeser perahu hanya dengan sebatang tongkat kecil Amboi Sungguh sakti sekali Aliong bergumam pelan Huh? Apa anehnya menggeser perahu di atas pasir Tiau Hak Hoa mencibirkan bibirnya Aliong tertawa Meskipun kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda gagah perkasa Namun wataknya yang lugas dan suka bergurau itu Masih tetap melekat pada diri pemuda yatim piatu tersebut Apakah kau juga mampu? Kalau begitu, biarlah kau yang menjadi tukang kemudinya besok pagi Setuju? Tiba-tiba wajah hitam itu menjadi beringas Setan Kau kira semua orang takut pada badanmu yang besar seperti raksasa itu? Huh, walaupun kecil, aku bisa membantingmu sampai lumat Lihatlah gadis itu menjerit marah Entah bagaimana caranya bergerak Tapi tahu-tahu gadis itu sudah bergeser di belakang Aliong Cepat bukan main Bahkan bayangan gadis itu rasanya masih tertinggal di tempat semula WS Sieng, Sieng, Sieng Dan dalam jarak yang begitu dekat Tiba-tiba gadis itu membokong dengan lemparan pisau terbangnya Bahkan dengan tiga buah pisau sekaligus Oh tanda tanya semua terpekek kaget Liwan menjadi pucat Aliong tentu akan binasa Karena tidak seorang pun di dunia ini yang akan mampu menyelamatkan diri dari serangan seperti itu Kecuali dia mengenakan baju besi Hei, kau Aliong berteriak keras sekali Ternyata Aliong sama sekali juga tidak menduga kalau Tiong Hak Hoa bisa seganas itu Namun dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti itu Aliong masih sempat menggeliatkan tubuhnya Dan selanjutnya terdengar suara kain robe Disertai denting pisau tiga kali pula Brett, Ting, Ting, Tiyang Kali ini semua orang melongo Mereka tidak tahu apa yang terjadi Semuanya berlangsung dengan begitu cepatnya Mereka hanya bisa melihat pisau-pisau itu sudah berserakan di atas pasir Dan dalam sekejap tadi mereka juga masih dapat menyaksikan Asap tipis berwarna-warni menghilang dari tubuh Aliong Kini di depan kaki Aliong terlihat sebilah pedang pendek Tergeliatak utuh Dan masih tetap berada di dalam sarungnya Dan pemuda itu dengan cepat memungutnya Kemudian menyelipkan kembali ke dalam bajunya Baju yang kini tampak menganga lebar akibat terpotong di bagian perutnya Kau tanda tanya Tiong Hak Hoa memekik berang Siap untuk menyerang lagi Tahan Li Wan berseru sambil meloncat di tengah-tengah mereka Akanku bunuh bocah ini Gadis bermuka hitam itu tetap menjerit-jerit Tapi Soe Hang Lem dengan tangkas menghalanginya Sabar, Li Hiap Bersabarlah pemuda ganteng itu Membujuk Li Wan segera membujuk pula Dengan panjang lebar pemuda itu mengingatkan tugas penting mereka Rombongan itu tinggal empat orang lagi Selanjutnya tidak boleh berkurang pula Tiga orang tidak akan cukup untuk memasuki benteng langit Mereka akan gagal tanpa keikut sertaan salah seorang dari mereka Demikianlah, mereka lalu kembali ke penginapan setelah melihat keadaan perahu yang mereka sewa Sama sekali mereka tidak menduga bahwa gerak-gerik mereka tadi selalu diikuti oleh seseorang Keesokan harinya mereka sudah berlayar mengikuti arus sungai Tiau Hekhoa masih kelihatan geram terhadap Al-Yong Walaupun Al-Yong sendiri seperti sudah melupakan peristiwa kemarin Justru Li Wan dan Soe Hang Lam yang gambia masih sibuk memikirkan peristiwa kemarin Semalaman dua orang itu memeras otak untuk mengetahui Kera bagaimana Al-Yong meloloskan diri dari pisau terbang Tiau Hekhoa Dan dari mana munculnya pedang pendek yang sarungnya tampak kuno itu Benarkah pedang tersebut milik Al-Yong? Tapi sejak kapan pemuda itu mengeluarkannya? Pemuda itu hanya menggeliatkan pinggangnya Kedua tangannya sama sekali tak ada kesempatan untuk menangkis ataupun menghindarkan diri Apalagi harus mencabut senjata, Soe Hang Lam tak habis pikir Sebaliknya, selain berpikir tentang hal itu Li Wan juga mulai curiga kepada Tiau Hekhoa Pemuda yang sedang menyamar sebagai tabib tua itu Merasa pernah melihat gerakan melempar pisau Tiau Hekhoa Tapi dia tidak dapat mengingatnya lagi Sungai Wong Ho mengalir dengan tenang Begitu tenang dan luasnya sehingga orang sulit menduga Berapa dalam dasar sungai itu Sinar matahari menyorot menembus kabut Dan mulai menggapai ujung layar mereka Lihat! Indah sekali! Sedemikian banyaknya perau berlayar di sungai ini Sehingga dari jauh seperti barisan semut yang sedang berbaris menuju ke liangnya Li Wan yang suka keindahan alam itu mulai berpantun Soe Hang Lam tersenyum Perlahan-lahan tangannya mengambil suling dari balik mantelnya Kemudian meniupnya dengan halus Suaranya mengelun panjang, semakin lama semakin nyaring Dan Li Wan pun tak tahan untuk tidak bernyanyi Walaupun harus membuat suaranya seolah-olah sedikit serak Tapi nyanyiannya terasa sedap didengar telinga Ali Yong mengetuk-ngetukan jarinya di pagar perahu Meskipun tidak mengerti irama, apalagi soal pantun dan musik Namun pemuda itu bisa merasakan kenikmatan lagunya Hanya Tio Hak Hoa yang masih tetap diam di tempatnya Air mukanya juga masih gelap Sementara bibirnya yang hitam itu tetap merengut pula Awan berarak ke selatan, mengalir ke bukit Kun Lun Menebar pasir dari gurun Gobi, merata bagai tikar dari Parsi Para penumpang perahu yang lain pun kelihatan menikmati pula alunan suara suling dan nyanyian Li Wan Beberapa orang nelayan sampai melongokan kepalanya ke arah mereka Sebuah perahu mendekati mereka Seorang kakek tinggi kurus dengan rambut putih menganggukan kepalanya ke arah mereka Kakek itu memegang sebatang suling pula Tiupan sulingmu sungguh bagus, anak muda Bola kah loho turut menyemarakannya tiba-tiba terdengar suara halus di telinga mereka Suara yang didorong oleh tenaga dalam yang sangat tinggi Meskipun kaget, So Hang Lem tidak menolaknya Sambil mengangguk pemuda itu mulai meniup sulingnya lebih keras lagi Kali ini nadanya tambah renyah dan gembira Ternyata kakek berambut putih itu tidak mau kalah pula Dengan nada tinggi sulingnya mengikuti irama So Hang Lem Nada dan suaranya terasa serasi dan Nyaman di telinga, membuat duet seruling mereka terdengar nikmat dan menyenangkan Akhirnya perahu kakek berambut putih itu berendeng dengan perahu mereka Bukan main Saudara masih muda, tapi suara sulingmu sudah mampu menggutarkan awan di langit Bukan main Saudara muda, bolahkah loho yang tua ini mengenal namamu So Hang Lem menggosok-gosok sulingnya dengan ujung bajunya Siaute bernama So Hang Lem, Locian PWE Maaf, Siaute juga belum mengenal Locian PWE pula Tanda petik Metu yang tajam berkilat itu tertegun sebentar, lalu kembali bersinar seperti semula Hohoho, loho memang tidak pernah menginjak daerah ini Lohu biasa berkeliaran di sepanjang pantai timur Provinsi Santung Lohu bernama Kwe Etiong Li Tanda petik Kwe Etiong Li Liwan berdesah kaget Nama itu sangat terkenal puluhan tahun lalu Sebuah nama yang dikaitkan dengan julukan yang menyedihkan Kehsim Tai Hiap atau pendekar patah hati Tiyok Sin Se mengenal namanya Ali Yong bertanya ketika melihat kegugupan Liwan Yah, dia seorang pendekar ternama yang kemudian mengasingkan diri di Pulau Mengtu Lohu juga kenal putranya yang gagah perkasa, Kwe Etiong Tapi beberapa tahun yang lalu Kehsim Tai Hiap dikabarkan pergi ke Pondok Pelangi Entah benar atau tidak Oh, jadi beliau yang bernama Kehsim Tai Hiap Ali Yong tersentak kaget Kau pernah mendengar namanya? Ali Yong tidak menjawab Dia hanya mengangguk-anggukan kepalanya seraya menatap orang tua gagah itu tanpa berkedip Ternyata bukan hanya Li Wan dan Ali Yong yang terkejut mendengar nama Kwe Etiong Li So Hang Lem pun ternyata juga kaget pula Terbukti matanya yang tajam itu terbelalak lebar Ah, Kwe Etai Hiap rupanya Nama Loh Chiam Pua terkenal di mana-mana Setiap orang Kang Ong tentu mengenalnya Sayang Siao Tebaru dapat bertemu sekarang So Hang Lem berkata sambil memberi hormat Ah, sudah lama Lohau mengasingkan diri Sungguh tidak ku sangka kini banyak tumbuh jago-jago muda di kalangan persilatan Dan caramu meniup suling mengingatkan aku kepada seseorang HMM, apakah saudara mempunyai hubungan darah dengan Hang Gi Hiap So Tian Hai? Sekali lagi So Hang Lem terkejut Orang tua itu benar-benar awas dan lihai sekali Hanya dengan mendengarkan caranya meniup suling Dia sudah dapat menebak asal-usulnya B. Benar, Loh Chiam Pua Siao Teh memang masih mempunyai pertalian darah dengan So Tai Hiap Sayang sekali Siao Teh jarang dapat berjumpa dengan beliau Benarkah? Oh, ternyata masih baik juga teling aku ini Aliran sungai itu mulai mendekati belokan yang tajam Arus juga mulai terasa kuat menggoyang perahu mereka Liwan yang sedianya hendak memperkenalkan diri menjadi batal Dengan tangkas pemuda itu meraih dayung untuk ikut menjaga keseimbangan perahu Tio Li Hiap Saudara Aliong Awas! Jangan sampai perahu kita bersenggolan dengan perahu Kwe Tai Hiap Ombak sungai ini dapat menenggelamkan perahu yang saling berbenturan Liwan berteriak sambil membelokan kemudinya Benar! Kita tidak boleh terlalu berdekatan Kwe Tai Hong Li berseru pula dari atas perahunya Dan kakek gagah itu bergegas mengayunkan dayungnya ke dalam air Aliong, Tiao He Hoa dan So Hang Lam bekerja sama mengendalikan perahu Dengan kesaktian mereka, perahu itu mudah saja mereka kuasai Terutama Aliong Pemuda itu telah terbiasa mengarungi lautan ganas hanya dengan sampan kecil dari tulang ikan hiu Baginya, ayunan ombak sungai itu belum seberapa bila dibandingkan dengan keganasan arus pusaran maut di laut utara Apabila kawan-kawannya tampak tegang dalam usaha melawan ombak arus sungai, maka tidak demikian dengan Aliong Pemuda itu kelihatan tenang saja berdiri di ujung perahu Matanya tak pernah lepas dari arus air di bawahnya Sebentar-sebentar dayungnya dihentakan ke dalam air untuk menggeser arah perahu Tak seorang pun menyadari perbuatan Aliong Semuanya baru sadar setelah beberapa kali perahu mereka lolos dari terjangan ombak Setiap arus datang dari samping, tahu-tahu ujung perahu mereka telah berbalik menyongsong arus Mereka baru sadar bahwa semua itu adalah hasil perbuatan Aliong Oh-oh-oh-oh-oh-i-i-i Anak muda Kau sungguh hebat Kue-e-tiong-li berseru dari perahunya Suaranya tertelan oleh deru angin dan ombak Kakek tua yang sudah terbiasa mengarungi lautan itu gampang saja mengendalikan perahunya Perahu-perahu yang lain bergulat pula seperti mereka Walaupun sulit tapi tak sebuah perahu pun yang terbalik atau tenggelam Semua orang memang sudah tahu keganasan tempat itu Sehingga mereka pun telah berjaga-jaga sebelumnya Hanya orang yang pandai mengemudikan perahu, berani melewati tikungan tersebut Selepas dari tikungan itu aliran sungai kembali bergelombang seperti biasa Hanya arusnya saja yang masih terasa deras Tetapi sebagai gantinya deru angin bercampur debu mulai terasa meniup dari arah utara Dimanakah perahu Kwe-e-tiong-hiap tadi liuan melongo ke sana kemari Tapi perahu yang dimaksud sudah tak kelihatan lagi Perahunya lebih kecil Mungkin sudah meluncur lebih dulu Aliong menjawab Eh, lihat Orang-orang itu seperti mau berpindah Apakah mereka juga mau mengungsi seperti penduduk di sepanjang tembok besar Tiba-tiba Soe Hang Lem mengacungkan tangannya ke daratan Benar Tampaknya pasukan motan sudah ada yang menyusup sampai ke daerah ini Gawat Sungguh gawat liuan berdasah cemas Aliong yang tidak begitu paham soal negara hanya diam saja di tempatnya Dia yang sejak kecil hidup menderita di kolong-kolong jembatan Tak begitu acuh pada persoalan-persoalan pemerintahan Ia hanya tahu, peperangan membuat kehidupan menjadi sulit Terutama bagi rakyat kecil Di masa perang seorang pengemis pun akan sulit mencari sisa-sisa makanan Dia sendiri pernah mengalaminya Heran Mengapa orang suka benar berperang tak terasa pemuda itu bergumam perlahan Ciok Sin Si Kita harus lekas-lekas membebaskan Yapta Chiang Kun Kita tidak boleh terlambat Soe Hang Lem berkata Benar, Hiante Marilah Mereka semakin bersemangat mendayung perahu Beberapa kali mereka melewati dusun-dusun kecil yang sudah ditinggalkan penghuninya Seharian mereka mendayung perahu tanpa mengenal lelah Terik matahari tidak menghalangi semangat mereka Apalagi kalau mereka menyaksikan para penduduk yang berbondong-bondong meninggalkan sawah ladangnya Eh, lociampu Rasa-rasanya orang di perahu itu selalu mengawasi kita Mencurigakan benar, tiba-tiba Aliong menggamit liuan Perahu mana? Empat perahu besar di belakang kita itu Seharusnya perahu mereka lebih cepat dari perahu ini Layar mereka juga lebih besar dan lebih lebar Tapi, tampaknya Mereka memang Sengaja tidak Memasang Layar sepenuhnya Mereka memang memperlambat perahu mereka Oh, perahu itu Apakah mereka bukan pengungsi pula? Hem, jangan-jangan mereka malah mencurigai kita Siapa tahu mereka justru Menganggap kita perampok sohang lem yang ikut mendengar percakapan mereka tertawa lirih Benar Dalam keadaan seperti ini, setiap orang tentu akan saling curiga-mencurigai Sulit untuk menentukan, siapa kawan-siapa lawan, sekonyong-konyong Tiong Hak Hoa mendengus Aliong tertawa lebar Ah, aku hanya omong sekenanya saja Kau juga tak perlu marah-marah Siapa yang marah? Marah pun juga percuma melihat tampangmu yang mudoh seperti kerbau ini Nah, nah Kalau tidak merasa marah, jangan mengumpat-umpat begitu Tenang saja Aliong yang tidak mudah marah itu tersenyum menggoda Bangsat kecil Tiong Hak Hoa menjerit Mendadak kedua tangannya terayun ke depan Sing, sing, sing Belasan buah paku kecil melesat ketubuh Aliong Semuanya menuju ke jalan darah kematian Tiong Liyap Liyuan berseru Begitu pula dengan Sohang Lem Serangan itu sungguh amat ganas dan keji Sama sekali tidak memberi kesempatan atau peringatan kepada lawannya Perau itu tidak begitu besar Paling-paling hanya dua tombak panjangnya Sehingga jarak antara Tiong Hak Hoa dan Aliong juga tidak lebih dari sepanjang dua lengan mereka Maka dapat dibayangkan bahwa serangan paku itu tidak mungkin dapat dihindari lagi Kalaupun Aliong sempat menangkis, maka tak mungkin dapat ditangkis semuanya Gila Aliong mengumpat lirih Kemudian dengan gerakan yang mentakjubkan, tubuh pemuda itu meliu ke kanan dan ke kiri sambil menggeser ke samping Sehingga badannya yang kekar itu terperosok keluar perahu Aliong tanda tanya Sohang Lem yang berada di dekat pemuda itu berteriak kaget Bergegasia melongok ke bawah Bagaimana Liyuan ikut melongok ke bawah pula? Heran Tidak terdengar suara di atar cebur air, ciok sin si, aku di sini Jangan khawatir, aku Tidak apa-apa, tiba-tiba terdengar suara Aliong di bulitan Pemuda itu baru saja mengangkat kakinya dari pagar perahu Kau tanda tanya Tiong Hak Hoa memekik dan siap menyerang kembali Aduh, Taha A'aan Kenapa sebenarnya kalian ini Liyuan cepat melerai di tengah-tengah mereka? Ciok Lociampua, menyingkirlah Akanku bunuh kerbau dungu ini Tiong Hak Hoa menggeram Sebaliknya Aliong tetap bersikap tenang Aku sudah dua kali bersikap sabar kepadamu Tapi kesabaran orang tentu ada batasnya Terserah kepadamu Yang jelas aku tidak takut pada wajah hitamu itu Dan harap kau ketahui juga Bahwa kau tidak akan mudah mengalahkan aku Sebaliknya, aku justru mempunyai kesempatanku lebih banyak untuk mengalahkanmu Mau coba? Kau menantang aku wajah hitam itu semakin kelam Sudahlah Kalian ini mau melanjutkan perjalanan kita atau tidak? Kalau tidak, silakan turun dari perahu Lohu dan Saudara So akan berangkat sendiri Marilah, Saudara So, kita turunkan mereka ke pinggir Kita berdua saja Li Wan berseru marah Baik, Lociampua, So Hanglem mengangguk Tiba-tiba Aliong mengangkat tangannya Maaf, Ciok Sin Si Aku mengaku salah Tak ku sangka tadi membuat marah Dona Tiao Biarlah aku meminta maaf kepadanya Dan pemuda pendekar itu benar-benar membungkuk di depan lawannya Li Wan dan So Hanglem tercengang Bagi mereka Aliong sebenarnya tidak bersalah Justru Tiao Hekhoa yang mereka anggap keterlaluan Gadis itu yang seharusnya meminta maaf kepada Aliong Tiao Hekhoa membuang muka Tapi keinginan untuk berkelahi sudah tidak ada Ternyata pada saat yang tepat pikiran sehatnya telah muncul kembali Dia ingat tugas yang diberikan oleh ayahnya Bersama Mo Hao, dia ditugaskan untuk mengawasi gerakan para tokoh persilatan di daerah Tiong Goan Kebetulan dalam perjalanan mereka di Taibong Sui Mereka mencium berita tentang pertemuan para pendekar persilatan daerah utara Dan secara kebetulan pula mereka mendengar rencana Pembebasan Panglima Yap Kim Mereka lalu membagi tugas Mo Goat menyusup di antara para pendekar sebagai Tiao Hekhoa Sementara Mo Hao melindunginya dari kejauhan Panglima Yap Kim memang sangat disegani motan Beberapa kali Raja Suku Bang Sahun itu menelan kekalahan bila berperang melawan pasukan Yap Kim Oleh karena itu Mo Hao bersama Mo Goat harus dapat menggagalkan rencana pembebasan itu Bahkan kalau dapat, mereka harus bisa melenyapkan Panglima Perang yang tersohor itu Semakin ke timur, suasana perang semakin terasa panas Pasukan motan yang dipimpin oleh Panglima Yesui Tampaknya sudah tidak main kucing-kucingan lagi Kelihatannya pasukan itu sudah mulai menyerang dengan terang-terangan Dan kemungkinan besar pasukan itu sudah bertemu dengan pasukan Chiang Kuansik Sehingga pasukan Auyang Goanswe yang sedianya akan menangkap pangeran Liwanti itu berhadapan dengan mereka Pertempuran dasyat tak bisa dihilangkan lagi Korban berjatuhan Pasukan Han sebenarnya lebih banyak dan lebih lengkap peralatannya Tapi semangat tempur mereka ternyata tidak setinggi pasukan motan Pasukan Chiang Kuansit yang telah terbiasa hidup enak itu segera kocar kacir di landa pasukan Yesui Akibatnya dapat diduga Kekalahan itu membuat penduduk di sekitar daerah pertempuran menjadi Kalang kabut Mereka menerima perlakuan kasar dari pasukan motan Seperti halnya negeri yang kalah perang, tempat itu dijarah raya oleh pemenangnya Benar juga Berita tentang pertempuran itu segera mereka dengar dari para pengungsi Bahkan diberitakan pula bahwa Panglima Chiang Kuansit terbunuh dalam pertempuran itu Celaka Sekarang di kota raja tidak ada Panglima perang yang pandai Semua jenderal yang setia kepada Panglima Yap Kim telah dibuang atau dipenjarakan Bagaimana mungkin negeri ini dapat mempertahankan diri? Ah! Motan sungguh pintar dan licik Bertahun-tahun dia telah mempersiapkan penyerangan ini Lik Wan bergumam perlahan Suaranya gemetar mencerminkan kegelisahan hati Sementara itu Chen Tong Xia yang terkurung di ruang bawah tanah Terkejut sekali ketika siuman dari pingsannya Sepasang kaki dan tangannya terikat rantai besi Dan dia tidak tahu di mana dia berada Ruangan luas itu hanya diterangi oleh sebuah lampu minyak di pojok ruangan Dan sinarnya yang lemah hanya mampu menggapai meja kecil tempat dia diletakkan Anak muda? Engkau siapa? Apakah kau juga ditangkap oleh Liu Kuitin? Tiba-tiba terdengar suara berat dari pojok ruangan Chen Tong Xia berpaling kaget Tapi sinar lampu terlalu lemah untuk mencapai tempat itu Sehingga matanya tak mampu melihat siapa yang berbicara Matanya hanya mampu menangkap dua sosok bayangan kehitaman Aku, eh, kau, siapa pemuda itu balik bertanya Otomatis kaki tangannya bersiaga Aku bernama So Tian Hai Ini isu yeriku Kami berdua juga ditawan oleh pengawal Raja Motan itu Hong Gi Hiap So Tian Hai Terdengar gemerincing suara rantai ketika pendekar ternama itu mendekati Chen Tong Xia Dan sesaat kemudian terlihatlah bayangannya di keremangan lampu Pendekar itu datang bersama Ciu Bewe Hong, istrinya Mereka masih tampak kuat dan bersemangat walaupun rambutnya telah memutih Meski sudah sering melihat dan mendengar namanya Tapi baru sekali inilah Chen Tong Xia berhadapan langsung dengan So Tian Hai dan istrinya Lo Chiam Pua, seorang pemuda yang katanya masih keluarga dekat sedang mencarimu Namanya So Hang Lem Sekarang dia juga ada di kota ini Kami bersama beberapa teman bermaksud pergi ke suatu tempat Sayang aku terperangkap di sini Tanda petik So Tian Hai memandang Ciu Bewe Hong Dahinya berkerut So Hang Lem Siapakah dia? Rasanya tak ada nama itu di keluarga So kami Berapakah usianya Ciu Bewe Hong berbisik sambil tetap mengawasi suaminya? Masih muda Mungkin 4 atau 5 tahun lebih muda dariku Tinggi langsing dan ganteng So Tian Hai menggeleng lemah Sudahlah, nanti kalau sempat bertemu, tentu akan saling mengenal Sekarang kita pikirkan dulu keadaan kita Em, kau tadi belum menyebutkan namamu Namaku Put Tong Xia, dari Bengkau Tanda petik Terdengar jerit lirih dari bibir Ciu Bewe Hong Wanita tua yang masih tampak cantik itu menatap wajah Chen Tong Xia seperti melihat hantu Kau kau putra Put Cheng Lilo Jin So Tian Hai bertanya pula dengan suara sedikit gemetar Sekejap Chen Tong Xia menjadi gugup Sikap suami istri ternama itu tiba-tiba terasa aneh Mereka kelihatan kaget sekali ketika mendengar namanya Benar, Lo Chiang Pue Aku memang putra mendiam Put Cheng Lilo Jin Mengapa Lo Chiang Pue kelihatan kaget? So Tian Hai memandang istrinya Dan tiba-tiba wanita cantik itu menubruk serta menangis di dadanya Tentu saja Chen Tong Xia semakin bingung Sambil mengelus rambut istrinya So Tian Hai berpaling kepada Chen Tong Xia Tapi, maaf, kami, kami tidak pernah tahu kalau Put Cheng Lilo Jin sudah pernah menikah Sejak kami saling mengenal, orang tua itu selalu sendirian Chen Tong Xia menghela nafas panjang Wajahnya kelihatan sedih Menurut penuturan ayah, ibu meninggal pada saat melahirkan aku Dan ayah tidak pernah kawin lagi Tanda petik Tak terduga Chiu Bwe Hong semakin terisak-isak Jadi kau belum pernah melihat wajah ibumu Apakah Put Cheng Lilo Jin juga tidak pernah bercerita tentang ibumu So Tian Hai bertanya seolah tak percaya Chen Tong Xia menatap wajah pendekar ternama itu lekat-lekat Ada perasaan tidak enak di hatinya Orang tua itu menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi baginya Dan kebetulan pula mengenai masalah yang kurang begitu disukainya Tapi wajah pendekar tua itu kelihatan bersungguh-sungguh Bahkan kulit mukanya tampak pucat dan serba salah Chen Tong Xia menggelengkan kepalanya Apakah Lo Chiam Puan mengenal ibuku? So Tian Hai menepuk punggung istrinya Sudahlah, Put Cheng Lilo Jin memang seorang lelaki sejati Meskipun pembawaannya seperti orang yang tidak beradab Tetapi ia seorang yang tahu memegang janji dan sumpahnya Sekarang semuanya tergantung kepadamu Apakah Heng Ka sudah dapat menghapus kebencian itu? Aku, aku, oh, entahlah Chen Tong Xia semakin tak mengerti Kelakuan sepasang pendekar ternama itu terasa sangat aneh baginya Mula-mula mereka kaget ketika mendengar nama dan asalnya Lalu istri pendekar tua itu menangis terisak-isak setelah ia bercerita tentang ayah ibunya Lo Chiam Puan, apakah sebenarnya yang terjadi? Tampaknya Lo Chiam Puan berdua sangat mengenal ayah ibuku Tanda petik Ciu Bewe Hang semakin kuat tangisnya Sehingga So Tian Hai terpaksa membujuknya Baiklah Kau tidak usah memikirkannya lagi Kalau memang belum dapat melupakan peristiwa itu Tapi ku minta kau jangan menyakiti hatinya Bagaimanapun dia tidak bersalah Dia tidak tahu apa-apa Akhirnya So Tian Hai menghibur istrinya Maaf, Lo Chiam Puan, aku menjadi bingung Apa yang telah terjadi sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang Lo Chiam Puan ketahui tentang kedua orang tuaku? So Tian Hai melepaskan pelukan istrinya melangkah mendekati Chen Tong Xia Pendekar itu lalu mengangkat tangannya dan menepuk pundak Chen Tong Xia Sehingga rantai besi yang terikat di pergelangan tangannya saling bergesekan dan menimbulkan suara gemerincing nyaring Kau tidak perlu bingung Kami berdua memang mempunyai sebuah rahasia besar tentang orang tuamu Tapi sekarang belum saatnya rahasia itu diberikan Aku berjanji, suatu saat kami berdua tentu akan memberitahukannya kepadamu Kau tidak usah khawatir So Tian Hai berkata perlahan Chen Tong Xia mengerutkan keningnya Wajahnya kelihatan kecewa Tapi dia memang tidak dapat memaksa Tong Xia bagaimana ceritanya sehingga kau berada di sini? Apakah orang-orang mautan itu bermusuhan denganmu So Tian Hai mengalihkan pembicaraan? Benar, Lo Chiam Puan Semula aku tidak menyangka kalau mereka orang haun Tapi setelah pemuda yang berhadapan dengan aku itu menyebut dirinya Putra Raja Moran Baru aku sadar bahwa aku berhadapan dengan pasukan asing Sayang jumlah mereka sangat banyak sehingga aku tak berdaya melawannya So Tian Hai mengangguk-anggukan kepalanya Tak ku sangka semuanya berubah dengan cepat sekali Semenjak pengkhianatan Au Yang Go An Sui itu berkuasa Dan berhasil mempengaruhi ibu suri negeri ini benar-benar kacau Chen Tong Xia mengangkat wajahnya Ku dengar Lo Chiam Puan pergi ke pondok pelangi dalam lima tahun ini Benarkah? Pendekar itu menatap Chen Tong Xia kemudian mengangguk Lengannya yang masih kelihatan kokoh disilangkan di depan dadanya Sebenarnya aku belum sampat di sana Sulit sekali mencapai tempat itu Utusan pondok pelangi yang membawa aku dan istriku Ternyata juga tidak mampu pulang ke tempat tinggalnya Mereka tak mampu mengatasi keganasan laut utara Kami terdampar di sebuah pulau kecil yang hampir selalu diselunguti es Habarnya Kwe Tai Hiap dari pulau Mengtu juga pergi ke pondok pelangi Lo Chiam Puan bertemu dengan dia? Tidak. Aku justru mengetahui hal itu setelah pulang dan sana Mungkin utusan pondok pelangi yang membawa Kwe Tai Hiap justru dapat membawanya ke pondok pelangi Aku belum sempat bertemu dengan Kwe Tai Hiap M. Lo Chiam Puan, ku dengar utusan pondok pelangi itu sangat sakti Benarkah? So Tian Hai menghela nafas panjang Terasa nada kecewa dalam suaranya Benar Selama hidupku baru sekali itu aku dikalahkan orang dengan amat mudahnya Ilmu silat yang ku pelajari selama ini bagaikan permainan anak kecil saja bagi mereka Sungguh mentakjubkan Tanda petik Akahat Shintong siap berdesa hampir tak percaya Jago-jago silat ternama seperti Hong Gi Hiap So Tian Hai dikalahkan orang dengan mudah Untunglah mereka bukan orang-orang jahat Setelah bertahun-tahun tidak mampu kembali ke pondok pelangi Kami berdua diperbolehkan pulang Bahkan selama lima tahun itu mereka telah memberikan tambahan penjelasan tentang ilmu silat secara panjang lebar Begitu sulitkah mencari jalan ke pondok pelangi? Rasanya sangat aneh kalau orang tak mampu mencari jalan pulang ke rumah sendiri So Tian Hai tersenyum Anak muda, kau memang belum menyaksikan sendiri kedasyatan laut utara Apabila kau sudah pernah ke tempat itu, kau baru akan percaya kata-kataku Jadi bukannya mereka tak mampu mencari jalan pulang Tapi kedasyatan alamlah yang menghalangi mereka untuk mencapai tempat tersebut Oh oh tanda tanya Shintong siap menarik napas panjang Jangan lupa untuk mencapai tempat tersebut